Pimpinan Komisi 4 beserta anggota Komisi 4 yang saya banggakan. Bapak Menteri beserta jajarannya, Bapak Dirut Bulog, Bapak Dirut RNI, Bapak Pupuk Indonesia. Dan semua yang hadir saja supaya jangan kurang, jangan lebih. Terima kasih banyak. Jadi memang sudah banyak yang kita dengar, saya singkat saja. Jadi Pak Menteri, saya ingin memberikan masukan bahwa saya dengar tadi omong daging sapi itu seruanya hati saya sedih. Karena NTT itu Pulau Timur itu zaman dari dulu saya belum lahir, itu sudah terkenal dengan produksi sapinya. Sekarang saya baru dapat WA bahwa banyak sapi-sapi yang di sana itu mengalami penyakit sapi. Sapi, babinya juga, ayamnya juga. Jadi saya mohon kalau bisa Pak Menteri, tolong diperhatikan. Diperhatikan agar itu saya kira bisa mengurangi import kita. Kalau peternakan unggah, sapi dan babi dan kambing di sana itu kita memberikan perhatian khusus. Karena kepada siapa lagi kita harus mengadu, kalau enggak kepada Kementerian Pertanian. Dan berikutnya mengenai pupuk. Karena saya duduk di Panja Pupuk, saya tidak membela siapa-siapa. Tapi saya punya tanggung jawab moral. Masalah pupukin, masalah uang subsidinya yang kurang. Biar kita panggil profesor dari Amerika juga dikali bagi kurang, tetap sama, kurang. Ong kebutuhannya 23 juta atau 24 juta ton, yang disubsidi duitnya hanya 9 juta, 33 triliun atau berapa itu, bagaimana mau cukup. Jadi setiap orang boleh berargumen, tidak ada yang larang, itu haknya dia. Tapi apa yang sudah Panja putuskan, saya kira itu yang terbaik. Untuk sementara itu yang terbaik. Kita jangan utak-atik lagi. Silahkan berargumen. Terserah itu haknya pribadi masing-masing. Kita tidak usah saling menyalahkan. Jalan aja dulu. Karena upaya dari Kementerian Pertanian selama ini yang saya melihat, menurut saya, mata, telinga, otak, hati, dan mulut ini, saya melihat ada upaya dan sudah ada usaha ke arah untuk pemenuhan pangan Republik ini. Tapi ini barangkan butuh waktu, toh. Dari barang nggak ada, baru mulai bantu kombain, segala macam. Ya kita butuh waktu lah. Kasih kesempatan Pak Menteri dengan jajaran stakeholder yang ada. Jadi mari kita bau-membau, kami Komisi Empat ini bukan juru persalahan orang. Tidak. Kami mau bekerja sama dan mau saling memberi masukan. Karena kegagalan Kementerian Pertanian juga, atau bersama stakeholder yang lain ini, kegagalan kita bersama. Kami juga dianggap tidak berhasil. Karena Komisi Empat kan membidangi pertanian, perikanan, bulog, dan lain-lainnya.